Intro Panitia Husus 1 DPD Provinsi Banten menerima kunjungan kerja dari Pansus DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Provinsi Banten pada Khamis 15 April 2021 Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka studi komparasi terkait tugas DPRD dalam pembahasan laporan ketenang pertahun jawaban Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2020 Agenda ini disambut waksim oleh Anggaka Pansus 1 DPRD Provinsi Banten Haji Ahmad Zazuli Abdillah Dalam kesempatan ini Lilik Saiful selaku Ketua Pansus DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta menanyakan terkait fokus Pemerintah Provinsi Banten di tahun 2020 serta terumusan dan inovasi apa saja yang dilakukan oleh Pemprov Banten dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Banten Menjawab pertanyaan tersebut Haji Jajuli Abdillah selaku anggota Pansus 1 DPRD Provinsi Banten menjelaskan bahwa fokus Pemerintah Provinsi Banten dalam penanganan COVID-19 di Provinsi Banten yaitu antara lain dengan melakukan refocusing anggaran menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKI Mikro dan penyelenggaraan pelayanan publik di masa pandemi COVID-19 Untuk diketahui dari 8 kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Banten sempat mengalami perubahan zona mulai dari kuning, orange hingga merah Namun data terakhir menunjukkan dari 8 kota dan kabupaten di Provinsi Banten sudah tidak ada lagi yang menjadi zona merah pertanggal 14 April 2021 Terima kasih telah menonton! Tim Liputan Banten Parlemen TV